Semangat libur tahun baru tak hanya milik orang dewasa. Anak-anak juga tak ketinggalan menjadikan momen tahun baru 2019 untuk memanjakan diri mereka. Seperti yang dilakukan artis-artis cilik yang juga masih bersatu sebagai pelajar, yakni Anissa Siva dan Kela Zafiera. Libur tahun baru ini mereka gunakan untuk bermain air di sebuah pusat permainan air. Kela yang berusia lebih dewasa dari Anissa memiliki nyali lebih berani. Alhasil, ia berhasil mengajak Anissa menjajal semua permainan ekstrim. Maka, seperti inilah keseruan dua garis cilik ini ketika berseluncur di papan yang tinggi dan meliuk-liuk. Halo pemirsa, selebrita pagi. Jadi sekarang aku lagi break shooting nih. Kebetulan aku mau liburan sama keluarga aku datang dari tasik. Hasil berita pagi, sekarang aku sama adik aku, sama Jennifer juga lagi mau renang. Oke pemirsa, kita siap-siap untuk meluncur keperosotan agar terdekat. Masaga. Ini, terempu. Ini, aku jen, gil dong. Ini, biar aja tau jen, tuh. Iya, biar aja. Kan baru pertama kali tau. Berani, 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 berani. Berani, berani, berani. Oh, berani, 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 berani. Oke pemirsa, sekarang kita menenang kebenaran ketenung itu. Berdua, iya, yang lebih tinggi dan lebih ekstrim. Tau kakak gak harus megangin. Aduh, kakak, kakak. Aduh, kakak. Seru banget. Seru banget. Bisa main-main sama Debbie, walaupun kurang kenyataan temennya. Tapi tetap seru. Soalnya tadi kita naik gini, yang menurut aku ya, yang paling seru tuh ini sama kolam ombak. Itu paling seru. Itu ekstrim juga kan. Selamat tahun baru, ya, 2019. Semoga cita-cita yang di 2018 tidak tercapai. Tercapai ya di 2019. Da-dah. Da-dah. Da-dah.